Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada berita bagus ya hari-hari ini minyak susah barusan kita ceknya di supermarket tuh semuanya kosong tinggal dua tinggal tiga ya memang minyak langka terus berita-berita ada yang menimbun 1,1 juta kilo ya di kota mana gitu dan kemudian akan diproses secara hukum Gubernur Rasulullah Rasulullah juga marah-marah zaman lagi susah jangan menzalimi rakyat tapi ada pandangan yang menarik dari Faisal Basri kenapa minyak itu habis minyak itu hilang minyak goreng itu hilang termasuk minyak curah di pasaran ini karena keputusan politik yang keliru nah ini jadi seorang Faisal Basri bukan seperti emak-emak ya akan memborong minyak goreng atau memburu minyak gorengnya dimanapun tapi akar masalahnya ada di pemerintah judulnya biang kerok minyak goreng langkah diungkap Faisal Basri biodiesel dimanja perut urusan belakangan kata Faisal Basri jadi memang dia suka punya side argument ya pandangan yang berbeda argumentasi yang berbeda Faisal Basri warta ekonomi online Jakarta ekonom senior Universitas Indonesia UI Faisal Basri menyebut kelangkaan minyak goreng yang saat ini terjadi karena pemerintah lebih memanjakan biodiesel ketimbang untuk urusan perut rakyatnya katanya begini sekarang pemerintah lebih mengedepankan buat energi buat perut urusan belakangan makanya buat energi dimanja buat perut tidak dimanja itu kata Faisal Faisal ini pendukung Jokowi tapi dia sangat kritis ya terhadap Jokowi untuk mempertahankan integritasnya sebagai seorang intelektual ya beda dengan yang lain yang berakar kepada apa berakar ke istana bukan berakar ke rakyat Faisal menilai akibat kebijakan pemerintah pengusaha minyak sawit mentah atau atau crude palm oil atau CPO yang dikenal dengan CPO dalam negeri lebih baik menyalurkan ke biodiesel ketimbang untuk konsumsi untuk industri pangan disini masalahnya Faisal mengatakan konsumsi CPO di dalam negeri yang sebelumnya didominasi oleh industri pangan kini menjadi industri biodiesel lonjakan tajam terjadi sejak tahun 2020 dengan diterapakannya program B20 artinya B20 artinya 20% kandungan CPO dalam minyak biosolar kita klik ya halaman kedua ngomong apa lagi ya Faisal jangan menyalahkan pengusaha juga kenapa? karena pengusaha tidak dilarang untuk dapat untung tentu saja pengusaha akan mencari bidang yang untungnya lebih banyak untungnya lebih banyak kalau dia jual ke biodiesel yang membuat seperti itu siapa? pertanyaan dari Faisal Basri ya pemerintah, jadi pemerintah ini salah kelola pemerintah yang tidak bisa memerintah tandas Faisal Basri jadi akan masalahnya di peraturan yang dibuat oleh pemerintah sendiri ya yang memberikan peluang lebih besar untuk menyalurkan CPO itu ke biodiesel bukan ke industri pangan karena aturan yang dibuat oleh pemerintah sendiri dan akibatnya rakyat menanggung sekarang ini pengusaha tentu menimbun itu bisa dimaklumi meskipun tidak bisa dibenarkan karena dia ingin mencari harga yang lebih untung jangan disalurkan sekarang karena harganya harga yang ditentukan oleh pemerintah lebih baik ditahan nanti satu saat dia untung besar dan yang kedua kalau hanya diproses itu tidak ada gunanya masalah akar masalahnya ada di peraturan pemerintah sendiri paling tidak ada perspektif Faisal Basri ya jadi sebenarnya pemerintah harus lebih berpihak kepada rakyat bukan berpihak kepada pihak pengusaha kira-kira begitu moga-moga berita ini bisa meluaskan pandangan atau memberikan pencerahan dan bisa memberikan satu perspektif baru ya perspektif dari Faisal Basri yang bisa menjelaskan kenapa minyak goreng itu langka karena pemerintah yang salah kelola atau pemerintah yang mismanagement terima kasih Assalamualaikum saya Yudhi Pramuko tukang donat dari parung youtuber tertua di semesta kita hidup boleh kehilangan segalanya ya kecuali keimanan dan harapan Assalamualaikum Wr Wb terima kasih terima kasih selamat menikmati